Ini dilakukan di Sumatera Maran, banyak-banyak orang-orang harapan kita untuk mendorong mahasiswa memulai bisnis sejak ketika jadi mahasiswa. Karena kalau sudah tamat, mereka baru memulai usaha, itu ada kegamangan dari mereka. Kalau jadi mahasiswa, sambil dia kuliah, gagal, tidak apa-apa. Dan kalau dia mengawarkan sesuatu kepada orang lain, dia tidak begitu malu. Kalau sudah tamat, masa saljana bekerjanya seperti itu. Itu yang kita dorong menghilangkan rasa malu di diri mereka. Melawan rasa malu itu yang paling sulit sesuatu. Maka kita dorong mahasiswa ini sudah memulai bisnis sejak mahasiswa. Kita berharap hadiah yang kita berikan ini cukup seminggu. Bagi seorang mahasiswa, 25 juta itu cukup besar. Kalau program bukti itu hanya 8 juta per orang di diri. Maksimal mereka 5 orang. Kalau ini ada yang 1 orang, kita kasih 5 juta. Dua orang berpumah di diri. Jadi untuk startup bisnis, untuk memulai bisnis sebagai seorang mahasiswa, di sini juga, 25 juta itu sudah mengadai. Harapan kita ke depan, mereka yang mendapat hadiah ini, kita pangkau bisnisnya. Semakin berkembang atau tidak. Yang sudah membuat bisnis plan, menjadi bisnis atau tidak. Jangan hadiah itu dijadikan untuk beli pakaian atau beli mainan, tentu tidak, kita akan mengendang untuk bisnis. Tidak banyak, Pak. Sekarang kita, laku Tuhan memang. Tuhan, kami sebagai kawan-kawan, kami sebuah kawan-kawan sebuah kawan-kawan sebuah kutus, sebuah kawan-kawan sebuah kawan-kawan. Tuhan, kami wouldang berkendalikan untuk bisnis ke showing dan berkendalikan untuk bisnis. Tuhan, kami berkendalikan untuk bisnis. Saya ingin terima kasih kepada semua jalan. Terima kasih. 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 Terima kasih.